Hai Assalamualaikum kembali lagi kali ini saya akan coba review produk current terbaru dari itu tipe ZH662MDAS ini tipe nya ZH662MDAS ok current ini 60Watt jadi kalau sama yang 50Watt sebetulnya hanya berbeda sedikit saja jadi wattnya saja untuk currentnya atau corongnya sama saja ya ZH652BE bisa dilihat currentnya kemudian center nya sama ya ZH652T sama dengan yang 50Watt yang membedakan hanya di drivernya saja drivernya ini 60Watt ok langsung saja kita lihat isinya seperti apa di penampakan seperti ini ini kotor-kotor yang 60Watt drivernya seperti ini nah ini tipe nya di tahan sama memperbaikan DAS bisa lihat di levelnya jadi di tipe nya pun 60Watt 30Watt 15Watt jadi tipe ini menggunakan mencing bravo ya jadi hagin pedang kalau dilihat dari magnetnya pun berbeda ya dengan yang 50Watt ataupun yang 5Watt kalau dilihat dari magnetnya pun berbeda ya dengan yang 50Watt ataupun yang 5Watt di tengahnya ini tidak bolong nah yang 60Watt ini bolong seperti ini seperti ini jadi di sini kapo nya itu tipe nya MT735 di sini berbeda nah jadi bedanya 83 Ohm 170 Ohm 330 Ohm 670 Ohm bisa lihat spune ini berbeda ya dengan yang 50W ataupun dengan yang 25W kita lihat di sini tipenya ini nomor 50A tipenya itu nomor 50A tipenya jadi disini ada stempelnya pin agak warnanya hitam ya tidak terlalu besar dilihat jadi ini tipenya 50A nomor 50A tipenya ini sangat yang berbeda ya dengan yang 50W dan yang 25W untuk yang 50W kan seperti ini ya tipenya 30dB nomor 30dB tipe yang 50W kalau yang 25W ini kan tipenya dia 30dB ya 30dB sangat jauh berbeda ya kalau ini 50A tipenya yang nombor 50A kita coba buka ya seperti apa sih nah jadi sistem pemasangannya juga berbeda ya sangat berbeda dengan yang 25W dan yang 50W seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini nah nah ini sebuahnya kita lihat sih lebih peker ya seperti ini seperti ini sebuahnya tengahnya pun dia bolong ya eh eh jadi dia cara pasangnya pun pakai baut ya pakai baut ya jadi ini ada bautnya dan penukupnya jadi untuk pemasangan ini eh sudah ada ya besar ini ya setelah coakannya nah ini lebih kecil bisa berarti ke pin yang lebih besar yang kecil gak yang kecil oke jadi gak akan terbalik ya kalau terbalik dia gak akan bisa masuk ya oke oke pasang kembali oke pasang kembali pasang kembali pasang kemampilan Jadi negatif itu membedakannya di spool ini lebih kecil ya Kakinya ini, pinnya ini lebih kecil Kalau yang besar ini positif Pake kecil yang warna putih Masukkan kecil Masukkan kecil Oke, selanjutnya Kita coba dengarkan suaranya Masukkan senternya Sampai jumpa hai 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 sambungkan ya kalau kita lihat tidak kalau yang percaya sendiri ini eh hondan 100 volt ikonnya ini negatif ya satu sekolah positif ikonnya ini di negatif kabel yang putih ya dan yang positif itu yang 100 volt di kabel yang hitam seperti itu eh ini 60 watt jadi suaranya sudah pasti akan lebih besar wattnya karena dia sudah saluatnya dari yang 50-an ini itu saja video saya kali ini jangan lupa like dan subscribe Hai terima kasih sudah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati